Mari beropini, guys, pernahkah kalian membayangkan apa jadinya jika kita masih ikut Belanda? Apakah kita akan lebih maju seperti negara-negara Eropa? Dulu, banyak orang Indonesia terpelajar yang lebih memilih jadi pegawai kolonial Hindia Belanda. Mereka merasa mapan dengan menjadi pegawai kolonial Hindia Belanda. Karena ada jaminan rutinitas penghasilan, kemapanan, dan keamanan finansial bagi keluarga dan keturunannya. Sementara di kalangan keluarga raja-raja atau pemuka masyarakat, dekat dengan pemerintah Belanda bukan hal yang aneh. Suka tidak suka, kaum penguasa tradisional lebih memilih menjadi sahabat Belanda. Jika tidak jadi raja, setidaknya jadi pegawai sipil kolonial saja sudah sangat beruntung. Angkat senjata melawan pemerintah kolonial jelas cari mati bagi mereka. Setelah Indonesia merdeka, banyak dari mereka masih setia kepada kerajaan Belanda dengan bergabung sebagai Netherlands Indies Civil Administration atau biasa disingkat NIDJA. Bukan hanya kaum bangsawan dan militer, penduduk pribumi, dan juga pengusaha swasta juga banyak yang berbihak kepada Belanda. Tentu saja alasannya sama seperti yang telah tersebut sebelumnya. Banyak nama yang terang-terangan mendukung agar Belanda meneruskan kekuasaannya di atas bumi Indonesia. Adalah Abdul Kadir Wijoyo Atmojo, barangkali yang paling kesohor di antara orang-orang Indonesia yang bekerja pada Belanda. Di masa revolusi 1945-1949. Dia adalah bekas pegawai tinggin India-Belanda yang ikut kabur ke Australia ketika Belanda dikalahkan Jepang pada tahun 1942. Abdul Kadir masih keturunan keluarga priai Pamong Prajaan di Pekalongan. Ayahnya adalah bupati Pekalongan. Masih terhitung keluarga dengan bekas kapolri Hugeng Iman Santoso. Abdul Kadir adalah ayah tiri dari saudara sepupu Hugeng. Ketika nikah kembali ke Indonesia, Kadir pernah menjadi wakil pemerintah nikah di Papua antara tahun 1944-1946. Sebagai loyalis Belanda, Kadir pernah mengancam orang-orang yang tidak setia pada Belanda melalui radio dari Australia. Dalam buku sejarah dituliskan, Abdul Kadir adalah ketua delegasi Belanda dalam perundingan Renfail. Sebagai pejabat tinggi nikah, Abdul Kadir mendapat pangkat kolonel. Mereka yang mendukung kolonel Belanda tentu mempunyai impian bahwa bangsanya akan menjadi lebih maju dari yang ada saat itu. Tapi mengingat apa saja yang telah dilakukan penjajah kepada pribumi dengan banyaknya korban jiwa yang timbul pada masa tanam paksa atau kultur stelsel. Serta dikeruknya habis-habisan sumber daya alamnya untuk membangun Eropa. Juga bagaimana bangsa Belanda memperlakukan bangsa pribumi dengan tidak adil. Menjadikan lebih banyak yang menginginkan agar kekuatan kolonial nyah saja dari bangsa ini. Dan tidak membiarkan lagi bangsa ini dijajah oleh siapapun. Rakyat Indonesia lebih menghendaki bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri. Meskipun harus dilalui dengan merangkak terlebih dahulu. Nayaknya bayi yang sedang tumbuh. Mungkin bumi pertiwi ini terlalu kaya hingga membuat bangsa Eropa yang datang dengan maksud awal untuk berdagang walah gelap mata ingin menguasai semua-muanya sendiri. Nah, andai kalian hidup di masa itu, dimanakah jiwa raga kalian akan berdiri? Tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Simak pengetahuan seru lainnya di jadar lemari buku papak. Dadah! 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 Lumis HAS BEEN!